Halo semuanya, selamat pagi bersama Mitra Andrey dan Udias Brodyas Kali ini kita akan eksplor sebuah daerah di Semarang Berada 400 meter di atas permukaan air laut Kavling Haslam Kavling Haslam ini berada di Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen, Kota Semarang Mijen ini dibandingkan daerah Semarang yang lain Mijen ini berada di 400 meter di atas permukaan air laut Dan masih banyak hutan jati Dan perkebunan-perkebunan dan persawahan Sehingga udara di Semarang ini beda dengan Semarang yang berada di bawah Di sini cenderung lebih sejuk, lebih dingin Beginilah suasana di daerah Kavling Haslam Kanan-kiri ini kita sebut Kavling Haslam Kanan-kiri ini masih sudah Kavling-Kavling milik orang Banyak ditanami dengan pohon singkong Pohon pisang dan banyak aneka pohon lainnya Ini juga tampak dari kejauhan banyak pohon yang tinggi Kayak pohon jati, pohon duren, pohon mangga, pohon dan banyak pohon-pohon lainnya Ini udaranya sejuk teman-teman Kalau kita pagi hari ini kayak ini baru jam 6 gini Udaranya sangat pagi Ini kita masuk ke pintu gerbangnya Ini di sebelah kiri ada tulisan apa teman-teman Coba kita lihat Oh Di sini juga sama dengan daerah yang lain Kita juga ada protokol kesehatan teman-teman Wajib patuhi protokol kesehatan untuk lindungi diri, keluarga dan lingkungan Wajib menggunakan masker Penutup hidung, pastikan cuci tangan Warga yang sedang sakit batu juga dilarang Ini kita langsung masuk saja teman-teman Ini pintu gerbangnya Kavling Haslam Ini disambut dengan matahari yang begitu indahnya Coba teman-teman lihat Di sebelah kanan ini ada pohon sengon teman-teman Ini di sebelah kiri sudah dip Ini kebanyakan harga tanah disini itu murah teman-teman Beberapa tahun lalu ada yang nawarin cuma 30 juta atau 50 juta Tapi sekarang mungkin agak naik teman-teman Karena disini kan deket dengan jalan tol ngalian ya Jadi tidak ada 10 kilo ya Jadi makin Ini nanti kita juga akan melewati gang dimana Itu adalah pindahan dari 1 RT di jalan tol Jadi di daerah bawah itu ada yang Mendapat gusuran jalan tol Yang satu rumahnya itu harganya sampai M-M-an ya teman-teman Dan mereka akhirnya bangun disini Satu RT itu pindah ke sini ada 25 warga lebih Dan misalnya dulu di daerah bawah bangunannya Setelah ada disini tuh Karena dia mereka mendapatkan Uang gusuran sampai Miliaran ya Jadi mereka bangun satu rumah kan Mungkin 300 sampai 400 itu udah Mereka sudah punya Bangunan yang bagus dan rumah Dan mobil juga Tapi tetap aktivitas mereka Pekerjaan mereka masih sama seperti yang dulu Ini kita masuk Dan masuk lewati jalan teman-teman Di pojok itu ada Pohon pering teman-teman Tahu pohon pering enggak teman-teman Pohon pering itu pohon bambu Ini disini kalau teman-teman Bambu itu gak usah beli ya teman-teman Walaupun ya Semarang itu Kota banget ya anda Kayak Sabotabek Tapi disini kita nyari bambu ya gampang Kalau mau bikin lepet Bikin nganu ya kita nyari ke kebon aja Kebonnya sendiri atau minta temannya Tetangga yang ada kebon minta Daun pisang gitu Tinggal ambil teman-teman Ini pohon pisang banyak disini Kalau apa Gak ada sayur beruong itu Gedong pohong Sayur pohong itu Ketela pohon itu banyak teman-teman Tinggal minta aja Mungkin kalau di daerah Jakarta Ya harus teman-teman harus beli ya Satu untingnya aja Mungkin udah 3.000 sampai 5.000 lah Kalau disini ya tinggal ngambil aja Di rumah Kebetulan di rumah misteran itu juga Nanem itu ada Berapa pohon ya 6 ya Ada geladir juga Ada tanaman-tanaman obat lainnya Juga misalnya daun sirsa itu juga ada Dan banyak tanaman lainnya Banyak sawi juga Ini di sebelah Nah ngelewati kanan kiri ini Pohon Pohong teman-teman Singkong ya Ini kita Teman-teman sering ngeliatin Inilah indahnya hidup di Ya di kota-kota banget Enggak Di desa juga enggak Karena kita juga dekat dengan Fasilitas publik kota ya Karena ini di Betulan di daerah Mijan ini Dekat dengan Nanti akan ada mal Ada kampus unika Dan ya kota-kota mandiri BSB City ya teman-teman Disini juga sangat lengkap Fasilitas-fasilitasnya Juga ada RSUD Dekat Polsek Dan semuanya Fasilitas-fasilitas yang menunjang Sebuah kota mandiri itu Berada di Mijan disini Jadi mandiri ini sangat recommended Kalau teman-teman dari bawah Menjual rumahnya Belilah daerah Mijan Atau Gunung Pati lah itu masih Relatif Gampang untuk menuju kota Di bawah Tapi juga udaranya masih sejuk teman-teman Ini kayak ini udaranya sangat sejuk Ini bahkan kalau pagi hari itu Kita masih dapat kabut ya Kabut seperti yang di gunung gitu ya Tapi yang tidak dingin-dingin banget Karena ini ketinggiannya Cuma 400-500 meter Di atas permukaan air laut Yang lebih dingin adalah daerah Mboja Kurang lebih naik 30 menit ya Dari Mijan itu Arah ke selatan itu Menerus daerah Namanya Kecamatan Mboja Itu maksudnya kabupaten kendal Jadi cangiran Bekanan terus Seluruh situ daerah Karena juga ada Wisata air terjun Mungkin next time Mr. Andri akan explore Daerah-daerah situ Kebetulan ini masih pandemi Jadi yang masih daerah-daerah sini aja Yang deket Deket sini aja Nah ini kita mau sampai disini Kita ketemu di Ya disini juga banyak Yang melihara ayam teman-teman Ini Kebetulan Ayamnya banyak tuh Ayam kan teman-teman Lihat Kita kalau Punya tanah disini Misalnya bangunan Ya ada Sisa tanah itu bisa nanam-nanam Pangan dari rumah ya istilahnya Ya Bahkan di daerah teman-teman Temannya Mr. Andri Yang di kota juga Sudah mulai ya Di belakang rumahnya Di depan rumahnya Itu nanam apa coba Nah Daun bawang Muncang seledri Nanam Singkong Ya mungkin di kota pun sudah Coba pengandai rumah Bahkan bisa pakai hidrofonik Dari tanam apa Bekas Aqua Bekas Minuman mineral itu ya Di Buat tanam apa aja bisa Oke kita ini udah Coba nih bangunannya disini Juga lumayan udah Bagus-bagus teman-teman Itu tadi yang ke kanan tadi adalah Yang perumahan tadi Mr. Andri sebut ya Jadi daerah yang Pindahan dari Pindahan tol itu ya Nah kita kesana Kita akan Belok ke kiri aja Kita akan Pulang balik aja Karena sudah lapor Teman-teman Udah Jalan-jalan Udah berapa menit Ini dulu Beberapa tahun yang lalu Ini disini tuh Cuffling aja ya Enggak Belum ada Ini kan sudah Mendingannya Sudah di puffing Dulu cuma tanah Jadi kalau jalan kesini Kalau musim hujan Itu blok semua Enggak Cuma sekarang sudah Perkembangan zaman Teman-teman banyak Pendatang-pendatang Yang akhirnya disini ya Perumahan disini Mijen Permedan Cuffling asalan ini Jadi sangat rame Teman-teman Bahkan Hampir Ya tapi belum serame Jatisari ya Karena kalau Jatisari itu Kurang lebih Rumahnya aja Sudah 15 ribu ya Ya ada 6 ribu rumah Kalau kakaknya Sama anak-anaknya Kan 15 ribuan Itu di daerah Jatisari Kalau di Mijen Sini lebih dekat Lebih strategis Tapi masih Menemukan tanaman-tanaman Seperti ini Masih menemukan Lahan hijau Seperti ini Ini juga disini Juga masih banyak Kebun-kebun Teman-teman Jadi kalau Nyari Kelapa aja Sebenarnya Kalau ada kelapa Jatuh aja Bisa Ini kita udah Melewati jalan Yang sudah Nggak ada Puffingnya lagi Jalannya Sudah Tidak berpuffing Lagi Ya itu Sebelah kiri Itu banyak Pohon pisang Pohon pisang Ada pohon Kelapa Dan pohon-pohon Lainnya Ini di sebelah Kanan Belakangnya Ini adalah Belakangnya Perumahan Gryamigen Pernai Ini ada Kucing liar Juga Teman-teman Ini kita langsung Mau pulangnya Lewat jalan Yang biasa Atau kita Coba lewat Jalan Lewat sini Aja Lewat kampung Aja Lewat Belaksak Lewat Kebun Aja Mungkin Teman-teman Biar cepat Disana Muter Kita langsung Ke kiri Aja Coba Kita lewat Jalan Ini Tembus rumah Siapa Disitu Pak Bagong Coba Kita Oke Demikian Teman-teman Explore Mister Rantai Kali Ini Bersama Kakak Delano Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Bin Pia Anggi Pia 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 Terima kasih telah menonton